Intro Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memperingatkan negara sekutu Amerika Serikat untuk menanggungkan penggunaan peralatan telekomunikasi yang dipasok dari raksasa teknologi asal China, Huawei. Di sela-sela kunjungan kenegaraannya di Budapest Sunggaria, Mike Pompeo mengancam gedung putih akan meninjau kembali mitra kerjasama dengan negara sekutunya apabila peringatan ini tidak diindahkan. Pompeo mengatakan prihatin dengan ekspansi Huawei ke sejumlah negara di Eropa termasuk Polandia dan Hungaria. Amerika Serikat dan sekutunya percaya perangkat telekomunikasi yang dibuat oleh Huawei menjadi alat untuk spionase pemerintah China. Amerika Serikat juga percaya ekspansi ke Eropa tengah menjadi jalan Huawei untuk mengembangkan bisnis di Uni Eropa. Huawei dengan tegas membantah isu spionase itu dan mengatakan 70% teknologinya melayani warga Hungaria dan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan termasuk milik negara. The narrative is that we share with them the things we know about the risks that Huawei's presence in their networks presents. Actual risks to their own people, to the loss of privacy protections for their own people, the risk that China will use this data in a way that is not in the best interest of Hungary. We have an obligation to share that information with them, and we will do so. But second, we've seen this around the world. It also makes it more difficult for America to be present. That is, if that equipment is co-located in places where we have important American systems, it makes it more difficult for us to partner alongside them. And we want to make sure we identify them, the opportunities and the risks associated with using that equipment. We'll see you next time.